Ada hal yang menarik, Pak, dari masukan para akademisi. Mulai ini memandang bahwa, termasuk memandang sebetulnya, bahwa koperasi itu bukan hanya sebagai sebuah sistem ekonomi, tapi harus dipandang sebagai sebuah sistem nilai. Nah, oleh karena itu, dalam praktik juga, Pak, Prof, Ibu, bahwa kita juga ada kekeliruan selama ini memandang koperasi. Kita hanya pandang koperasi sebagai sebuah bentuk. Harusnya koperasi dipandang juga sebagai sebuah nilai. Misalnya, kalau sekarang sebuah bentuk, sekarang koperasi pemimpinan, koperasi usaha, koperasi usaha, itu sebuah bentuk. Tapi ketika ada PT atau ada CP mungkin yang mengawal usahanya dengan menerapkan nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, nilai kesejahteraan bersama, maka itu sebetulnya adalah koperasi. Itu saya setuju, dan itu mungkin bisa kita merumuskan narasinya dalam undang-undang. Begitu pentingnya nilai, koperasi yang syarat nilai di dalam NKRI, maka saya ingin mendapatkan kemasukan dan pandangan dari Bapak-Ibu sekalian tentang koperasi sebagai pilar negara. Kita mengenal sekarang ada empat pilar negara, yaitu Pancasila, Undar 1945, NKRI, BDTG. Tapi saya berpandangan bahwa Pancasila bukan pilar negara. Pancasila adalah rohnya Indonesia, rohnya bahasa Indonesia, rumahnya bahasa Indonesia. Menurut saya, saya setuju ada empat pilar negara, yaitu Undar 1945, NKRI, BDTG, dan keempat itu adalah koperasi. Kenapa? Karena Bung Karun mengatakan begini, tadi Pak Prof. Gunaw juga menyampaikan, bahwa Indonesia ini jatidinya adalah koton royong, dan koperasi jatidinya adalah koton royong. Nah, negara kita negara koton royong. Ketika bicara ekonomi Pancasila, maka tentu kita bicara tentang demokrasi Pancasila. Nah, di dalam tahap MPR nomor 16, 1998, tentang politik ekonomi dan rakyat demokrasi ekonomi, di situ ada empat pasar jelas menyatakan koperasi sebagai pelaku ekonomi rasional yang harus mendapatkan ruang yang cukup, serta mendapatkan perlindungan. Nah, kalau kita melihat fakta sekarang, ternyata bahwa kenapa koperasi belum atau masih jauh dari soko guru per ekonomi rasional kita, ada dua faktor menurut saya, Pak Prof dan Ibu, bahwa koperasi tidak mendapatkan keadaan alokasi ekonomi. Yang kedua, negeri ini dikuasai oleh para kapitalis, termasuk kebijakan oleh negara. Nah, syukurlah hadir seorang pemimpin sekarang yang mau kembali dengan astacitanya, yaitu ekonomi Pancasila. Oleh karena saya ingin mendapat pandangan dari Bapak Ibu tentang perlunya, apakah perlu pilihan negara ini masuk di dalam undang-undang koperasi ataupun undang-undang perekonomisional. Kami mengusulkan undang-undang perekonomisional karena kalau kita lihat pasal 33, ayat 1 dan 3, pasal ayat 1 itu perekonomisional seterusnya, itu adalah koperasi. 2 dan 3 menurut saya itu BUN dan swasta. Tapi ini diatur oleh masing-masing undang-undang. Menurut pandangan saya bahwa perlu ada undang perekonomian nasional yang mengatur tentang pasal 33, ayat 1, 2, dan 3. Ketika kita bicara tentang ayat 2-nya, capan-capurus yang penting negara dikuasai oleh negara. Bumi dan lain-lain dan seluruh keadaan lainnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk menurut saya ini perlu diatur dalam sebuah undang-undang yang menyatukan antara ayat 1, 2, dan 3, yang sekarang ini belum kita memiliki tersubuk. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin mendapatkan pandangan tentang apakah pemerintah perlu melakukan intervensi, intervensi terhadap berbagai hal yang merupakan kebutuhan, apa namanya, pembangunan yang real di masyarakat. Misalnya, soal pemberdayaan, soal bantuan, soal hibah, yang sekarang ini disalurkan oleh masing-masing kementerian. Misalnya bantuan desa, bantuan lasu tunas, sebagainya. Nah, kenapa ini tidak melalui kooperasi? Nah, contoh program seperti itu, apakah di dalam undang-undang itu perlu diatur tentang intervensi pemerintah? Soal di negara manapun, saya pernah ke berbagai negara, pernah saya kunjungi Pak Pro dan Ibu sekalian, bahwa tetap mereka ada kebijakan yang bersifat intervensi pemerintah. Contohnya di Korea Selatan, itu saya pernah mengunjungi, saya beri nama Mall Ikan itu. Ada kebijakan dilahirkan oleh Presiden, bahwa seluruh hasil tangkapan ikan itu masuk kepada Mall itu. Dan dari situ, kemudian disuruhkan kepada masyarakat Korea Selatan dengan sistem online. Jadi, tetap ada di negara sosialis, di negara liberal pun, kapitalis pun, tetap ada kebijakan seperti itu. Nah, apalagi kita di Indonesia, Pak. Nah, sekarang, kelambatan daripada kemajuan kooperasi kita, itu karena kebijakan pemerintah tidak berpihak, khususnya ketika reformasi. Orde baru lumayanlah. Ada berbagai hal yang berpihak kepada. Itu yang saya harapkan pandangan dari Bapak Sekalian. Sehingga saya perlukan kepada sahabat sekalian para anggota untuk melakukan pendalaman. Yang pertama, Bapak Inengah Santara. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak.